Oke, balik lagi di dokter otomotif Ketika mobil teman-teman mengalami overhead Atau temperatur mesin naik Jadi yang biasanya untuk indikator temperaturnya berada di tengah Tapi tiba-tiba naik menuju ke hot Hal ini kemungkinan ada masalah di sistem pendinginan mesin ya Oke, untuk pemeriksaannya Kalian bisa lakukan seperti ini Mesinnya kita hidupkan terlebih dahulu Kita panaskan sampai suhu kerja Kira-kira 10-15 menit Bisa digas biar lebih cepat panas Kalau sudah suhu kerja Termostat dia akan terbuka Kemudian air radiator akan bersirkulasi ke bagian mesin Di Pajero ini Dia itu temperaturnya naik Hampir hot Tapi tidak ada kebocoran Baik di radiator Selang radiator Maupun di water pump Jadi agak aneh ya Digas-gas biar cepat panas Biarkan mesinnya tetap hidup Kita lihat di bagian air radiator Teman-teman kalau buka tutup radiator Usahakan mesinnya hidup Jadi biar air radiator yang panas tidak muncrap Karena cukup bahaya Kita gunakan kanibo atau lap Terus putar sedikit-sedikit Biar tekanannya dia turun Aliran air radiator yang bagus Waktu digas Dia sedikit mengalir Pada saat mesinnya sudah panas Kalau dia tetap tenang Kemungkinan radiatornya tersumbat Terus pada saat stasioner seperti ini Dia tidak boleh ada gelembung udara Oke terlihat ada gelembung udara Kalian bisa perhatikan baik-baik air radiator ini ya Nah terlihat ada gelembung udara Biar lebih jelas Kita gunakan botol air mineral Kita potong Bentuknya kayak gini Kita masukkan ke lubang air radiator Lalu kita tambahkan air Air biasa Oke dengan cara ini Gelembung udara yang keluar Akan terlihat lebih jelas Bahkan ketika digas Terlihat ya Banyak sekali gelembung udara yang keluar Kalau sudah muncul kayak gini Gelembung udaranya banyak sekali Terus digas tambah banyak Hal ini disebabkan kompresi mesin yang bocor Ke arah sistem pendingin Bisa karena perpak silinder headnya sudah rusak Bisa silinder headnya sendiri yang sudah melengkung Bisa juga silinder headnya terjadi keretakan Dan lihat jelas ya Ini kalau digas dia tambah banyak Dan solusinya memang kita turunkan silinder head Terus periksa keretakannya Kelengkungannya Dan juga ganti perpak silinder head Gimana guys Cukup mudah kan Jadi kalau mobil kalian overhead Dan gak ada kebocoran di bagian luar Terus radiatornya juga sudah dibersihkan Bisa jadi masalahnya seperti di video ini Nah semoga membantu teman-teman Dan jangan lupa like Jika video ini bermanfaat buat kalian Salam otomotif Selamat menikmati